Boogie Gaming 7 Deadly Sins Sekali ini kita akan main Hawks Treasure Hunt Event Dan ini sebenernya ada cara cheatnya Tapi tetep legal kok Coba ya kita tes dulu Sekarang untuk mainin harus dapetin 2 Biar masuk ke area spesialnya Nah ini sih termasuk hoki banget ya Karena wheelnya tuh muternya cepet Walaupun ada cara untuk melambatkannya Dengan memakan pickaxe nya itu Atau linggis nya Lebih banyak konsumsinya dari normal Tapi sebenernya kita tinggal ke setting saja Play speednya kecepatan permainannya Kita turunin ke low Dari kalau biasanya settingnya di ultra Dan terus kita main lagi Dan lihat nih perbedaannya Kita pencet lagi ya Treasure Hunt Wheel Kita butuh 1, 2, 3, 4, 5 1, 2 aja deh kalau gitu Lihat lebih pelan kan Dan ini tidak curang Ini tidak nge-cheat Karena emang battle speednya Play speednya jadi lebih menurun Dan ini lebih hemat baterai Lebih efisien gitu Terus pas banget kita bisa select movement Dengan menggunakan pair ini Langsung aja pilih maunya kemana Kayaknya gue akan berangkat ke sini dulu Ke spesial Kita ambil hadiahnya Dan mission Yang spesifik banget Ini dapetin nomor 6 Untuk bisa nyelesaikan misinya Dan jadinya gampang untuk berhasil Gue akan pilih hammer of facel disini Tapi kalau kamu mau pilih item yang lainnya Juga yang gak ada masalah Jadi kurang lebih caranya gitu ya Pergi ke game settings Dan turunin game speednya menjadi low Lihat betapa mudahnya Dan lihat betapa memudahkannya juga Kalau seandainya kita turunin lagi speednya Dengan memakan linggis lebih banyak Udah deh pastikan Pokoknya karena setiap stage-nya itu Gak bisa diulang lagi Setiap roundnya Jadi dapetin semua hadiah-hadiah yang paling berharga dulu Baru lanjut ke round selanjutnya Selamat mencoba Makasih buat yang udah nonton Dukung channelnya dengan cara subscribe Like dan tinggalin komen Apakah lu udah dapetin semua hadiah-hadiah Yang lu inginkan di Hawks Treasure Hunt ini Thank you Terima kasih telah menonton